Alhamdulillah ya kita udah sholat maghrib dan ini YouTube-youtuber-youtuber soleh ini siapa Pak namanya Pak Sundanes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya Sundanes silahkan datang ke channel saya terima kasih Oh ya udah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi barang saya Idai Adventure Alhamdulillah di video kali ini saya ada yang spesial banget karena di video kali ini nggak sendiri Masya Allah ini udah lama banget kita nggak jumpa bareng Kang Alman mulia nak Halo Assalamualaikum guys dan juga sama sebab TKI Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya salam kenal dari saya bali semua subscribe-nya Kang Idai udah udah pada kenal sama sebab TKI tapi udah lama banget gak kolam dan Alhamdulillah kali ini saya baru youtuber cerdah dan Alhamdulillah Insyaallah kita review tempat ini lagi ada di pantai ternyata di sini ada Bali ya kayak di Bali kalau di Indonesia juga cuman bedanya ya seperti ini perempuannya itu enggak kok gini masih Masya Allah masih pakai abaya kalau dibalikan udah nggak pakai abaya lihat Masya Allah mataharinya masih ada enggak nah ini situasi di sore hari ya depan mesjid Apung Masya Allah banyak yang nyantai disini kalau dikenama Bali ya Iya jadi kalau sore itu memang orang Arab pada bermunculan ya karena kalau siang disini panasnya luar biasa itu mataharinya dia guys ya nah ini nih Oh nyelepot ternyata guys ternyata disini kayak di Bali kalau di kita lihat sama ada yang main layang-layang juga nah disana terus ada yang berselfie-selfie ada nyolong-dolong datang oke guys sekarang kita lebih dekat lihat ke lautnya langsung tapi malu sih ada yang lagi pacaran jadi begini guys Masya Allah ya sama sih kalau di Indonesia itu kayak di Bali ya banyak orang yang menikmati pantai tapi enggak ada orang yang berenang ya mungkin bukan area untuk menikmati suasana laut suasana ombak tenang-senang inilah jeda satu kata untuk jeda yaitu bantai Oke guys sekarang kita langsung kepoin aja orang-orang sini Kenapa sih mereka datang apa ke jeda itu karena ada apa di jeda kita langsung tanya Assalamualaikum Masya Allah Anak bawah kalimat di jeda hajsh Bahar Jawa Al-Bahar sah jadi satu kalimat di jeda yaitu laut jadi begitu guys orang Saudi itu datang ke pantai itu di waktu sore karena katanya udaranya lebih sejuk dan indah banget Assalamualaikum Assalamualaikum Bener banget guys bener banget kalau kita lagi ada di pantai kita punya rasa santai dan tenang oke thank you Assalamualaikum Assalamualaikum bye-bye oke guys jadi seperti itu oke guys sekarang kita waktu itu sholat dulu oh iya bener karena ini udah waktu maghrib lihat matahari udah tenggelam dan kita sholat kebetulan banget ini ada di Masjid Apung ya Kang Alman Yes Kang Aceng Masjid Arrahma Masjid apa namanya Arrah Arrahma tapi dikenal dengan Masjid Apung orang Indonesia sekalian yuk kita sholat maghrib disana ayo ayu ayu dan kita mau sholat maghrib dulu ya Oh ini masjidnya mewah Saya pertama kali loh Belum pernah masuk Belum pernah masuk ke masjid ini Alhamdulillah Apalagi kalau tadi agak siangat dikit ya Oh ternyata sama ya Banyak orang luar juga ya Enggak Saudi saja disini Dari orang Bangladis India Selfie-selfie Keworkamat Tuh Iya Jangan lupa like, share dan subscribe Alhamdulillah ya Kita sudah sholat maghrib Dan ini youtuber-youtuber soleh Ini siapa pak namanya pak? Sundanes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Sundanes Silahkan datang ke channel saya Terima kasih Oh ini mah udah pemes Ayo udah sholatnya Udah Alhamdulillah Sekarang kita review juga Karena saya pertama kali sholat di masjid ini Nah kita lihat disini ada tulisan Saudaraku semuslim Masjid ini tidak ada Tidak punya kekhususan yang membedakan Dengan masjid-masjid lain Ya sebenernya sih orang Indonesia datang kesini juga Bukan mau Menspesialkan masjid ini ya Indonesia sering kesini juga Iya dulu Iya Tuh tulisan Jadi ini termasuk sempat wisata Iya jadi Kesini itu termasuk wisata religi lah Iya Ini kalau pemandangannya Eh kalau siang hari Pemandangannya bagus Karena Wow Iya Tuh ya Karena langsung ke laut Kalau siang hari Wah mantap jiwa disini Tuh ya Sekarang di Amerika subuh guys Tuh ya Eh Malem masih malem Pertama kali kesini Iya beneran Bagaimana Bagaimana perasaan anda berbelakangan sama Pakistan Hehehe Halo sir How are you Pokoknya saya rasa Sekarang ada di Jeddah itu Eh kenapa saya suka dengan Jeddah Yaitu laut Pantai Sebenernya kalau Pinggir pantai itu Cuaca itu panas Dai Panas dan Lembab Tapi Rasanya tenang Itu ya Nyaman Nggak tahu Karena saya tinggal di gunung Di dive Tinggin di sana Dai Kenapa nggak bawa monyet satu Monyet taib Ya Allah Saya ke taib itu kangen ke monyetnya itu Wallah Eh ya sah Iya Tapi Kalau Eh What's your name? 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 Arabic or English? Arabic Arabic I'm not aif Basta aku berjadah Ashan bahar Wala Entah Tuhub bahar Ayu Tuhub bahar Tuhub bahar Alihin entah Ida mawujud kil baharis Takis I'm not aif Buat ini cik hudu sah Iya hudu Bahkan kawan Wallah aku suka banget dengan jeda Tau nggak Hudu itu Kalau bahasa Inggris jadi relax Gitu ya Tenang Iya bener Tenang Tenang Nyaman Beneran loh Awas Jangan bilang cangkudu Ini hudu ya Kalau cangkudu itu buat Di bebek Bagaimana Aceh Prasad Aceh Setelah shalat di Masih di lapung Ayo ya Alhamdulillah Pada Tanyanya yang Perasaan di Pinggir laut Aceh Gimana perasaannya Kalau berada di Pinggir pantai Di pinggir pantai Karena sekarang Musimnya udah masukin Musim dingin Jadi Anginnya itu Sepoi sepoi dingin Menggelebuk ke jiwa ya Mantap Apalagi kita sekarang Berada di Atasnya Maksudnya Berada di Masjid Apung Kenapa Masjid Apung Karena ya memang Kita bisa Melihat Air laut Langsung di Area Masjid Dil Apung Ini Yang Tara Balaga Sundanes Gimana perasaan anda Setelah shalat di Masjid Apung Masjid Dil Apung Setelah shalat Perasaan jadi tenang Jadi Lebih Relak lagi Karena apa Sebelum shalat kita Bulu Sebelum Bulu kita buang air Alhamdulillah Tenang sekarang Relak Airnya yang ada dua Ada air besar Ada air yang kecil Kewes gitu Sekarang 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 Yang merayakan ulang tahun Jemaah Oh Di sini Hanya di sini Wabillahi Topi kuala hidayah Belum Belum Saya nanya dulu ini Tadi Ya gimana perasaannya Setelah shalat Di masjid ini Masjid Apung Masjid Apung Masjid Apung Ya pada dasarnya Masjid ini itu Tidak ada bedanya Sama masjid-masjid lain Sama Cuman yang bikin Beda Cuman yang bikin Perbedaan Masjid ini Langsung ke Pinggir Laut Jadi kasarnya nih ya Air wudu bisa langsung Dibuang ke Laut Gitu Karena memang ini Kayak Plotting gitu guys Jadi langsung Apung-apungan Nama asli sendiri apa Masjid Apung Masjid Alpati Eh Tidak dulu saya Secingle di Google takut salah Masjid Alpati Iya Masjid ini tuh Nama Kalau dulu tuh bukan Arrahma Bukan Oh bukan Sekarang dinamain Arrahma Masjid Fatimah ini Fatimah Iya Nah makanya Takut pemerintahan sini tuh Takut Masjid ini tuh Disalah Fungsikan Makanya Lebih baik Enggak dikunjungi Para jemaah Haji dan Umroh Karena dulu tuh Masjid ini Masjid Fatimah namanya Diganti Masjid Arrahma Lebih familiarnya lagi Di Orang Indonesia Itu Masjid Apung Masjid Masjid Dari Kota Jeddah Wassalamualaikum Masjid 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 Masjid